selamat berjumpa kembali teman-teman kali ini kita akan membuat alat untuk mencabut singkong ya ini kita sudah siapkan kayu dan juga tali kalau sebagusnya teman-teman ini boleh kita buat dari besi cuma karena kita kebetulan disini ladang kita ditinggal-tinggal kalau dibuat besi nanti bisa jambil orang gitu lah jadi kita menggunakan kayu ini saja dan ini tali teman-teman kita buat nanti untuk diikat ke kayu ini jadi caranya talinya kita ikat seperti ini ya kita ikat ya seperti ini kita ikat dulu baru ini paling ujung kita masukkan disini ya dan nanti kayu singkongnya akan kita ikat menggunakan ini demikian juga yang satu ini yang ujung ini kita ikat seperti yang tadi ya kita ikat seperti ini ya dan ini kita masukkan bagian ujungnya ya mungkin ini terlalu sempit teman-teman jadi kita ulang ya ini dulu kita masukkan dulu karena yang tadi terlalu kecil ya seperti ini dia ya kita coba lagi yang sebelah ini ya ini kita ikat lagi dan ujungnya kita masukkan ke dalam sini seperti ini ya baru ini kita kencangkan ya jadi dia bagian ujung yang ini sama yang ini akan kita letakkan nanti di pokok singkong ini kita kaitkan atau kita buat seperti ini nanti ya sekarang kita coba mencabut singkongnya menggunakan kayu ini jadi seperti ini teman-teman yang sudah kita ikat tadi kita buat di pokok singkongnya seperti ini dan satunya lagi kita buat sebelah sini baru kayu ini boleh kita lilit seperti ini ya baru kita buat seperti ini dan kita angkat ya jadi dengan cara ini teman-teman pinggang kita tidak begitu sakit nah itu nah inilah cara mudah mencabut singkong dengan cara alat bantu ya boleh kita praktekkan sekali lagi ya kita buka dulu tadinya seperti ini ya agak lambat sedikit teman-teman ya ini udah tercabut tadi ya sekarang kita coba lagi yang ini teman-teman ini sengaja ya kayunya kita kita patahkan agar ini bisa masuk ya setelah masuk talinya seperti yang tadi ya seperti ini ya baru kita masukkan lagi kayunya ya kalau mau lebih kencang boleh kita lilit sekali ataupun dua kali tidak masalah ya baru kita masukkan seperti ini nah baru ini kita angkat ya jadi membantu kita supaya itu tadi pinggang kita tidak begitu sakit ya inilah hasilnya teman-teman ya setelah ini tadi tercabut talinya kita lomparkan dan kita lepas seperti ini ya teman-teman cuman kadang-kadang kalau singkongnya yang dicabut itu berheter-heter kapan mau siapnya akan itu cuman kalau alat ini biasanya saya gunakan karena kita mencabut singkongnya pun tidak begitu banyak hanya 60 sampai 80 kilo teman-teman cuman kalau seandainya kita singkong kita berheter-heter yang sebagusnya boleh kita lihat di channel petani sukses teman-teman kalau itu dia menggunakan kayu dan dibuatnya sudah ditempah sedemikian rupa jadi tinggal menorong langsung diangkat kalau ini sistemnya memang untuk singkong yang ya hasil panennya tidak begitu banyak lah kalau banyak memang ini agak susah juga dan ini pun kalau singkongnya umbinya tidak begitu banyak kita tak perlu menggunakan ini karena dia agak ringan ya jadi demikian lah teman-teman cara menggunakan alat ini untuk membantu kita mencabut singkong ya mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua kalau suka dengan video saya jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya like dan bagikan ke teman-teman yang lain terima kasih dan sampai jumpa kembali